Makanan sehat kini lagi naik daun di tengah pandemi. Sebab makanan sehat diakini dapat meningkatkan imunitas tubuh untuk menangkal virus corona. Buat yang lagi cari-cari makanan sehat tapi tetap lezat, yuk kita mampir di cafe yang satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mau makan apa ya? Tapi jangan nasi deh Tante. Oh lagi males ya? Iya. Nah kalau ini adalah makanan yang kita pilihkan berasal dari bahan-bahan yang menyehatkan. Tetap tapi disajikan betul-betul dengan varian menu yang menarik. Yang menarik. Tetap enak. Tetap enak. Yaudah berarti aku pesencikan salad, salmon stick, sama atmas juice tadi. Aku boleh lihat prosesnya nggak Tante? Kita sini open kitchen. Oh gitu. Oke oke kalau gitu kita langsung ke dapur. Wah saya jadi semangat nih untuk mencoba varian makanan di sini. Untuk hidangan pembuka saya pilih chicken thigh salad atau salad ayam yang disiram bumbu asam manis ala Thailand. Karena saya juga suka makan ikan, saya pesan juga steak salmon saus jamur. Untuk memastikan bahan-bahannya sehat, yuk kita intip ke dapur. Bahan utama untuk chicken thigh salad ini adalah dada ayam tanpa lemak. Untuk mengolah ayam file ini kita perlu juga tepung teribu dan telur. Cara membuatnya, pertama buat dulu adonan tepung yang sudah dicampur dengan telur. Masukkan dada ayam yang sudah dipotong ke dalam adonan tepung, lalu goreng. Agar lebih sehat, gunakan minyak kedelai. Goreng hingga kuning kecoklatan, angkat, lalu tiriskan. Selanjutnya kita buat saus saladnya ya. Saus salad ala Thailand ini dibuat dari gula pasir, gula cair, dan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Campurkan semua bahan dan aduk rata. Untuk sayuran saladnya, siapkan selada, irisan bawang bombay, paprika, dan tomat. Untuk garnis atau hiasannya, kita pakai daun parsley. Cara menyajikannya, susun daging ayam file yang sudah matang di atas sayuran, lalu siram dengan saus asam pedas manis ala Thailand tadi. Hmm, gurihnya ayam yang renyah, berpadu sayuran segar, bikin lidah bergoyang. Saladnya sudah. Nah, kini kita bikin hidangan utamanya. Yaitu stek salmon saus jamur. Siapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan, yaitu ikan salmon, jamur, kentang yang sudah ditumbuk, dan sayuran segar sesuai selera. Pertama, pisahkan kulit salmon dari dagingnya. Beri perasan jeruk lemon secukupnya agar ikan tidak amis. Setelah itu, panggang salmon selama kurang lebih 7 menit. Nah, sambil menunggu salmon yang matang, kita bikin saus jamurnya dulu. Caranya, tumis bawang bomba yang sudah dipotong halus, lalu masukkan jamur dan oseng hingga matang. Tambahkan sedikit air, lalu bumbui dengan lada dan garam. Angkat salmon yang sudah matang, dan letakkan di atas piring. Sajikan dengan kentang tumbuk atau mashed potato, dan juga sayuran favorit Anda. Hmm, ayamnya kediuk-kediuk banget nih. Dan ini sehat karena menggunakan ayam file dada tanpa lemak. Dan tentu saja, ini nggak pakai MSG loh. Sayurannya lihat, segar-segar banget. Hmm. Untuk sahabat RTV yang sedang diet atau ingin mulai hidup sehat, kedua menu ini bisa jadi pilihan loh. Selain rendah kalori, ikan salmon banyak mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan perkembangan otak. Sementara itu, chicken salad juga mengandung protein tinggi dan kaya akan serat. Sehingga dapat membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Bagaimana, apakah Anda ingin langsung mencoba resep yang sudah dibagikan tadi? Dari Jakarta, Stephanie DeVerstah, Leandro Ando, Rahajeng Mutiara, RTV.